PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan meninjau sejumlah pekon yang terdampak bencana banjir bandang. Menurut Irsan, banjir terjadi akibat rusaknya fungsi hutan. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan meninjau pekon yang terdampak langsung banjir bandang Tanggamus. Dalam keterangannya, Irsan menyebutkan banjir disebabkan fungsi hutan yang terganggu akibat pembarakan liar. Dalam musibah banjir bandang ini, sedikitnya 6 pekon terdampak langsung dan mengalami kerusakan cukup parah. Selain merusak rumah dan fasilitas umum, banjir ini juga sempat memutus akses jalan raya dan jembatan penghubung. Rata-rata pengukiman itu ada di bantaran sungai. Sungainya meluap, akhirnya pengukiman beribas terhadap luapan sungai. Kan kita tahu, Tanggamus ini mesir barat dan lampu barat pada dataran tinggi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini, namun kerugian material yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung